Hai perkutut Udan emas lokal alam asli lokal alam itu cirinya seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Rahayu salam sejahtera sehat selalu dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Rabbul Alamin Baikon kon selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wande Cukreng yang selalu mengajak Sinau bareng dan untuk kali ini Wande Cukreng mau menjawab dari pertanyaan yang dulu sudah pernah apa ya pertanyaan tapi sudah lama tapi ini baru bisa menjawab karena baru ada contohnya yang buat menjawabnya tentang burung perkutut Udan emas yang asli itu yang seperti apa yang asli lokal alam itu seperti apa nah ini kebetulan saudara kita kawan yang ada di Malang itu beliau punya burung perkutut yang asli dari lokal alam nah beliau mengirimkan video nah ini untuk contoh yang untuk contoh yang sempat pada bertanya pada bertanya yang seperti apa kok bingung cara melihat melihatnya ulesnya itu seperti apa nah ini langsung aja ini eh video dari saudara kita kawan kita yang ada di Malang nah ini kebetulan ada contohnya ini saat di Ombyoan seperti ini nah kalau perkutut Udan emas itu dari lokal sama yang warna yang ternak warna itu beda ya kawan-kawan ya ya langsung aja untuk contohnya nah ini ulesnya itu semburat kekuning keemasan dan burungnya itu dari luriknya maaf dari luriknya itu terlihat tahu jelas Hai dan eh biar lebih jelas lagi eh ini ada videonya yang saat di pegang ya biar kawan-kawan lebih jelas lagi nah ini teman-teman ini video kiriman dari saudara kita kawan-kawan kita yang ada di Malang dan ini bukan perkutut wandit cukreng ya bukan perkutut saya ini hanya kiriman video nah ini nah lihat perhatikan untuk ulesnya ya ulesnya atau eh warnanya nah itu untuk gambaran saja kurang lebihnya seperti ini nah ini kalau lokal alam itu begini nah nanti kita bedakan dengan yang ternak seperti apa nah ini tampak dalamnya dan eh dari segi kepala juga itu keemasan atau keperak dikop perak apa sih tembaga ya tembaga ya maaf tembaga nah nah ini dari segi ules bawah itu sangat ada semburat kekuningan dan ini juga lokal alam asli ini juga ciri-ciri perkutut dari luriknya dari ulesnya semuanya ini memang lokal alam asli nih nah perhatikan ulesnya mengkilap nah ini kalau yang Udanmas dan eh jangan salah kalau yang namanya Udanmas sama apa itu Kidang Cencono itu memang hampir-hampir sama kalau Udanmas itu Kidang Cencono seperti Udanmas juga cuman lebih pekat nah Kidang Cencono itu hampir seperti ini ya jadi ada semburat kehijauan ini namanya Kidang Cencono nah semburat kehijauan ini ini ciri khas dari Kidang Cencono dengan lurik Hai eh hitamnya yang bulu hitam itu pekat atau seperti di sepidul pekat sekali dan harus disertai dengan katuranggan ya yaitu eh di leher di leher itu ada bulu jeprak seperti kembang sedikit di leher di leher atas dekat kepala dan ini eh nah ini untuk Kidang Cencono seperti ini ya kurang lebihnya ada semburat kehijauan karena apa karena Kidang Cencono ini ke semburat kehijauan ini ciri khas dari tangguh Majapahit nah ini perbedaannya ini Kidang Cencono sama Udanmas itu hampir-hampir sama hanya ada ules kehijauannya dan lurik hitamnya tegas Hai nah ini untuk Udanmas nah ini seperti ini ini untuk Udanmas itu keemasan dan tidak ada lurik kehijauannya nah ini perbedaannya Hai nah dan untuk perbedaan Udanmas dari ternakan itu seperti ini nah itu semuanya beda ya kawan-kawan biar tahu semua nah ini Udanmas yang lokal alam nah kurang lebihnya seperti ini coba diperhatikan untuk kawan-kawan nah jadi kalau ada Udanmas seperti ini tuh namanya Udanmas lokal alam dan untuk kawan-kawan bisa untuk membedakan ya ini untuk Udan untuk yang apa namanya itu Kidang Cencono seperti ini dan yang Udanmas seperti apa dan Udanmas yang dari eh ternak atau yang yang dibilangnya itu perkutut warna nah ini ya untuk teman-teman untuk sahabat untuk kawan-kawan dan eh coba diperhatikan lagi eh sambil santai nah biar nggak gagal paham ini cara melihatnya harus di sinar matahari ya kawan-kawan ya harus di sinar matahari karena kalau nggak di sinar matahari itu tidak tidak bisa melihat melihat ulesnya dengan pasti atau dengan jelas ini karena seperti ini itu karena terkena sinar matahari jadi melihat ules itu warna ules itu harus di sinar matahari nah dan eh di simak aja videonya nanti di terakhir ada bagaimana penampakan saat di dalam ombyokan atau di dalam perkutut eh berperkutut dalam koloninya jadi dalam kalau dari ombyokan itu seperti apa warnanya nah dan langsung aja untuk eh kawan-kawan nah ikuti aja terus ya kawan-kawan ya ini untuk perkutut yang yang katuranggan udang mas dengan kidang kencono dan saat di ombyokan seperti apa mari dan eh saya akhiri eh nanti eh untuk video yang di ombyokan atau di kandang koloni itu ada di akhir video dan eh saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati